Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama bagian ini. Bapak di sorgia kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan kami akan bersama-sama belajar satu topik yang mungkin banyak orang menganggap biasa atau bahkan dari kebenaran firman Tuhan ini kami bergumul dengan serius terkait dengan pasangan kami. Tuhan tolong bantu setiap kami. Pakailah hambamu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan di dalam menyatakan segala kebenaranmu. Dengar doa kami Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amen. Baik Bapak Ibu kita masuk ya. Bagian pertama, berbicara tentang jodoh sebenarnya jodoh itu definisinya apa? Saya akan ambil dari definisi umum terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu jodoh berbicara terkait dengan kecocokan di antara dua orang dalam konteks pernikahan. Itu jodoh. Dan saya harus berikan batasan secara langsung supaya nanti isunya tidak melebar di dalam konteks kekristenan yang kita percayai dengan dasar biblika, teologi, filsafat, praktek. Kita percaya pernikahan yang dimaksudkan itu adalah heteroseksual. Oke. Jadi topik ini saya sengaja tidak akan bahas terkait dengan isu homoseksualitas. Meskipun itu isu yang pasti jauh lebih ramai kalau dibicarakan, kita langsung batasi. Begitu saya katakan pernikahan yang dimaksudkan adalah heteroseksual. Pria dan wanita. Jadi jodoh itu banyak orang berpikir bahwa ini bicara tentang cocok atau tidak cocok. Benar atau tidak, ini pandangan populer. Nanti kita akan melihat di dalam Alkitab apakah memang Alkitab membicarakan terkait dengan kecocokan. Yang kedua adalah ketika orang itu berbicara tentang jodoh pandangan yang pertama ini pandangan yang cenderung sekuler. Sekuler dalam pengertian adalah mengekskluditkan Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan. Jadi jodoh cuma dipikirkan dari faktor saya dan dia. Cocok atau tidak. Selesai. Kalau cocok berarti jodoh. Kalau tidak cocok berarti tidak berjodoh. Ini pandangan populer. Tetapi pandangan ketika orang menggunakan kata jodoh biasanya di dalam konteks Indonesia maka itu biasanya melibatkan unsur Tuhan. Ini adalah aspek religi. Dimana artinya jodoh itu adalah keterlibatan Tuhan di dalam relasi pasangan. Jadi ada intervensi Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika orang berkata jodoh mereka percaya bahwa ada kaitannya dengan Tuhan. Nah ini bagian yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Walaupun nanti saya juga akan tetap masuk di bagian yang pertama bicara tentang kecocokan. Nah ketika membicarakan tentang keterlibatan Tuhan. Pertanyaannya Tuhan itu terlibat sejauh apa sih? Apakah Tuhan itu betul-betul memilihkan si A dengan si B atau Tuhan itu tidak memilihkan si A untuk si B. Jadi si A bebas mau nyari B boleh, C boleh, D boleh. Oke, apapun atau seperti apa. Bagaimana Alkitab mengajar kita terkait dengan hal ini. Nah untuk hal ini Bapak Ibu saya tidak mau pertama-tama memberikan pandangan saya. Saya ingin sampaikan di dalam sejarah gereja itu ada berbagai macam pandangan. Oke, jadi pandangan-pandangan ini adalah pandangan-pandangan yang diterima oleh gereja-gereja. Dan setiap gereja-gereja itu bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Dalam hal ini saya juga bahkan tidak tahu pandangan gereja GKI Karangsaru seperti apa. Tapi begitu saya setor materi, terus gak ditelepon pak, batal pak ya selamanya ya karena gak cocok. Berarti dugaan saya sejalan nih dengan saya. Karena saya juga pernah diundang dengan tema yang mirip seperti ini. Saya konfirmasi dulu, ternyata saya dengan pandangan gerejanya tidak sejalan. Terus saya tanya, boleh loh kalau mau di cancel. Saya gak merasa tersinggung loh. Karena dari bagian bagi saya, hal ini bukan hal yang mempengaruhi keselamatan. Jadi kalau gak mempengaruhi keselamatan, it's okay. Kamu dan saya boleh beda. Terus gerejanya bilang gini, gak apa-apa deh pak. Bapak tentang tetap sampaikan pandangan yang Bapak yakini, tentu dengan dasar-dasar. Tapi jangan kemudian mengarahkan jemaat untuk langsung setuju kepada Bapak. Jadi akhiri dengan open saja pak. Oke, kalau itu permintaannya saya setuju. Artinya saya tidak harus munafik, pura-pura mengikuti gereja. Saya bisa menyatakan pandangan saya. Tapi saya memberikan kesempatan untuk jemaat memilih. Mana yang kemudian mau dipercaya dan diikuti. Nah, ada tiga pandangan Bapak Ibu. Ada tiga pandangan. Saya sengaja taruh pandangan saya yang terakhir. Yang pertama Bapak Ibu, pandangan yang pertama adalah pandangan yang percaya bahwa jodoh itu ditetapkan Tuhan. Jadi Tuhan itu memang memilihkan sejak dari awal. Nah, kalau ditanya sejak dari awalnya dimana? Saya percaya bukan sebelum penciptaan, tetapi sesudah penciptaan. Jadi ibarat kata pandangan yang pertama ini akan berkata demikian. Ketika Tuhan menciptakan Samuel, maka Tuhan itu menetapkan kemudian di dalam kehidupan Samuel, nantinya kamu akan menikah dengan satu orang wanita yang namanya Lampang. Dan itu memang nama istri saya. Nah, Tuhan menetapkan pada waktu dia menciptakan saya. Di dalam hal ini, tetap pandangan ini percaya bahwa ada perbedaan penetapan Tuhan terkait dengan keselamatan dengan penetapan Tuhan terkait dengan pasangan. Kalau keselamatan ditetapkan sebelum Tuhan menciptakan apapun. Sementara pasangan itu ditetapkan di dalam waktu penciptaan. Kenapa kok pandangan ini percaya bahwa Tuhan itu menetapkan termasuk pasangan? Jawaban yang pertama adalah karena dasar bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Alkitab berkali-kali memberitahu Allah itu berdaulat terhadap apapun. Contoh, Allah berdaulat terhadap burung yang di udara. Kalau kita manusia melihat burung di udara, maka kita melihat burung itu terbangnya bebas. Betul ya? Tetapi di mata Tuhan, burung itu geser sedikit dua derajat ke arah kiri. Itu adalah bagian dalam penetapan Tuhan. Tuhan tidak pernah terkejut dengan satu manuver gerakan kecil apapun. Karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Bahkan mungkin termasuk kita terbiasa, bahkan rambut ini jatuh. Itu juga Tuhan tahu. Jadi tidak mungkin ketika kita sisi rambut, terus rambut rontok. Kita tidak pernah menghitung itu. Nah pandangan ini percaya bahwa Tuhan bahkan tahu berapa lembar yang jatuh. Tuhan tahu. Karena dia berdaulat atas segala sesuatu. Ini pandangan yang pertama. Tuhan berdaulat dan tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan manusia. Itu yang bisa lepas daripada kedaulatan Tuhan. Yang kedua, yang lebih spesifik ketika berbicara terkait dengan pernikahan. Allah itu inisiatornya. Kalau kita membaca kitab kejadian, kita tahu. Allah lah yang membuat lembaga pernikahan tersebut. Allah lah yang kemudian meminta supaya Adam itu kemudian bekerja dan kemudian melihat tidak baik manusia itu seorang diri. Sehingga di dalam hal ini, Allah itu inisiator pernikahan. Pastilah kalau dia yang menciptakan pernikahan dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Maka siapa yang menikah itu di dalam kedaulatannya dia. Secara penuh dan secara mutlak. Dan yang ketiga adalah Tuhan itu menciptakan keluarga bukan kengangguren. Kenapa sih kok dibawa laki-laki dan pria bisa menikah. Allah kemudian cuma kalau ditanya terus kemudian Allah cuma jawab gini. Ya daripada sepilah dibuatlah supaya keluarga bisa lebih rami. Bukan. Karena Tuhan punya makna teologis yang lebih dalam di dalam pernikahan. Kalau kita membaca surat Efesus pasal yang kelima. Relasi suami dan istri itu menjadi cerminan dan percikan Allah mengajarkan bagaimana harusnya Tuhan dan jemaat itu berelasi. Bagaimana harusnya laki-laki yang intim dengan wanita di dalam pernikahan itu intim dalam pengertian total ya. Bukan cuma di dalam relasi seksual tetapi bahkan termasuk di dalam seksual. Intim artinya apa? Tidak ada yang tertutupi lagi antara pria dan antara wanita. Maka itu kenapa bisa terjadi momen lo tadi itu. Karena kalau masih ada yang tertutupi pasti lo nya gak muncul. Ya pacaran buktinya. Kalau orang pergi pacaran ya saya seringkali di kampus karena pelayanan di kampus. Maka seringkali kan menghadapi mahasiswa-mahasiswi yang pasti belum menikah. Nah biasanya ketika mereka berpacaran salah satu nasihat saya buka mata selebar-lebarnya. Waktu pacaran buka mata selebar-lebarnya kalau sudah menikah tutup satu mata. Tetap buka mata loh ya. Jangan tutup mata total. Tutup satu mata. Artinya apa? Ada hal-hal yang kita bisa katakan ya wis lah. Tapi ada prinsip-prinsip dimana kita gak bisa berkata ya wis lah. Harus direvaluasi, harus dikoreksi supaya pasangan bisa bertumbuh. Nah saya berkata ketika pacaran buka mata selebar-lebarnya karena apa? Setiap orang pasti pakai topeng. Gak ada orang pacaran yang pakai topeng. Semua orang pacaran pasti pakai topeng. Cuman pertanyaan begini. Topengnya itu terlalu jauh gak dengan identitasnya dia? Kalau terlalu jauh berarti itu kemunafikan. Tapi kalau topengnya itu ya enggak sih cuman bagian-bagian tertentu dipoles. Contoh yang biasanya masuk di sosial media. Kalau makan waktu pacaran yang terjadi apa? Pesan apa? Salat. Kenapa? Biar sehat. Seneng kan ya kenapa? Pasangannya menjaga kesehatan. Makannya pelan-pelan. Dinikmati. Bahkan etika di meja makan. Wah dijaga ketat gitu ya. Kalau mulai ingin berdahak gitu ya. Permisi ke belakang. Toilet baru kemudian sendawa gitu kan ya. Begitu nikah. Makan sambil kentut bisa terjadi bersamaan. Yang sudah menikah pasti paham kan ya. Sebelum nikah mau kentut permisi gitu ya ke toilet. Kentut dulu waktu sudah nikah. Lewat di depan istrinya ya. Sorry. Maling gitu doang kan ya. Karena apa? Enggak pakai lagi topeng. Nah kalau cuman sekedar polesan-polesan seperti itu. It's okay. Tapi jangan lupa. Itu tetap pakai topeng. Jadi yang belum menikah sadar ya. Kalau kamu dating. Itu percayalah pasanganmu pakai topeng. Jadi nanti kalau di dalam pernikahan. Ada momen-momen yang dikatakan. Lo itu saya sangat meyakini benar. Nah kembali kepada topik. Maka ketika pasangan suami dan istri itu menikah. Allah itu bukan cuman sekedar tidak ada maksud. Tapi Allah menitipkan. Supaya di dalam relasi mereka. Manusia bisa belajar. Allah itu ingin seintim apa. Dengan jemaat. Kalau suami dan istri tidak ada lagi batasan. Suami dan istri tidak ada lagi hal yang membuat mereka terpisah. Maka itulah juga yang terjadi. Yang Allah inginkan antara Kristus dan jemaatnya. Kita diharapkan terbuka apa adanya. Di hadapan Tuhan. Nah maka di dalam bagian ini kita melihat. Relasi suami dan istri itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Dan contohnya saya tidak akan gali. Tidak akan eksposisi. Ini kejadian 24. Bagaimana Allah menetapkan. Yaitu apa? Abraham menitipkan supaya mencarikan anaknya. Ishak itu pasangan. Lalu berkata kepada pembantunya. Jadi dalam hal ini. Ini contoh. Tapi please ya. Saya harus katakan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu ada yang deskriptif. Ada yang normatif. Kalau deskriptif itu cuma diceritain. Contoh poligami. Poligami ada tidak di dalam Alkitab? Ada. Diajarkan tidak? Tidak. Kenapa? Poligami cuma cerita konteks. Pada waktu itu ada orang berpoligami. Tapi tidak normatif diperintahkan. Nah demikian juga dalam kasus ini. Abraham itu menitipkan kepada budaknya. Untuk menjadikan jodoh. Jadi kemudian jangan kemudian orang tua berkata. Oh gampang lah milih jodoh anak. Panggil pembantu kita. Ndok sini Ndok. Tolong pilihkan jodoh buat anakku. Tidak bisa diperlakukan seperti itu. Ini spesial case. Dan jangan lupa loh. Yang penting dari si budak. Si budaknya bukan asal pilih. Si budaknya ketika ditunjuk. Dia berdoa. Memohon hikmat Tuhan. Dan kemudian dia mencari dengan ciri-ciri tertentu. Dan dapatlah perempuan tersebut. Nah ini contoh yang seringkali dipakai oleh pandangan yang pertama. Tuhan menetapkan jodoh. Si isak ditentukan dengan ribkah. Demikian juga setiap manusia juga punya jodoh yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini pandangan yang pertama. Sementara pandangan yang kedua. Percaya bahwa jodoh itu tidak ditetapkan oleh Tuhan. Jodoh itu pilihan bebas manusia. Di dalam hal ini, ini tetap pandangan Kristen. Karena bukan berarti Tuhan tidak terlibat. Tuhan itu memberikan ruang. Tuhan tidak menetapkan A untuk B. Tuhan mempersilahkan. A mau milih siapapun boleh. B mau milih siapapun boleh. Tapi Tuhan memberikan batasan. Maka itu di poin kedua saya. Allah menetapkan batasan untuk memilih pasangan hidup. Ini menjadi argumen kuat dari pandangan yang kedua ini. Bahwa Tuhan tidak menetapkan. Kalau Tuhan sudah menetapkan, buat apa dibatasi? Kalau Tuhan sudah menetapkan. Maka harusnya batasan setiap orang beda-beda. Betul kan? Karena pasangan akhirnya kan beda-beda. Tidak satu untuk semua. Saya dengan istri saya. Pak Un dengan istrinya. Kan harusnya batasannya beda-beda. Berarti kalau saya carilah yang orang asli Palembang. Karena istri saya asli Palembang. Carilah anak bungsu dari sebelas bersaudara. Itu istri saya. Harusnya itu batasan saya. Kalau mau nyari. Bahkan kalau perlu Allah membatasi. Pilihlah istri yang depannya L, belakangnya G. Kalau memang Allah menetapkan. Harusnya batasan setiap orang beda-beda. Sementara kalau kita selama ini belajar di gereja bagaimana? Batasannya. Carilah yang seiman. Sepadan. Betul ya? Sesuai dengan aturan-aturan kriteria bobot, bibit, bebet. Berarti umum kan? Berarti kalau umum apa? Silahkan dipilih. Silahkan dipilih. Tuhan tidak menetapkan. Ini jadi argumen kuat. Ditambah lagi. Tuhan itu memberikan kepada manusia kehendak bebas. Sehingga manusia bebas. Harusnya untuk memilih. Dan yang terakhir adalah tidak ada teks di dalam Alkitab yang eksplisit mengenai penetapan pasangan hidup. Contoh kejadian 24 tadi. Tadi saya katakan itu termasuk deskriptif atau normatif? Deskriptif loh. Berarti kalau deskriptif tidak berlaku untuk kita sekarang ini. Semua yang deskriptif tidak berlaku buat kita hari ini. Semua yang normatif berlaku bukan hanya bagi kita. Bagi sepanjang gereja itu ada. Sehingga di dalam bagian ini pandangan yang kedua mempertanyakan. Mana teks Alkitab yang deskriptif, yang sorry normatif. Yang menceritakan bahwa Allah itu menetapkan pasangan hidup. A untuk B, C untuk D. Jawaban dia adalah tidak ada. Nah ini pandangan kedua. Pandangan yang ketiga. Dan inilah yang kemudian menjadi pandangan saya. Dan inilah yang kemudian akan saya paparkan lebih jauh, lebih panjang lebar. Yaitu adalah jodoh. Itu dua-duanya. Jodoh itu ditetapkan Tuhan. Tapi jodoh itu juga merupakan kehendak bebas manusia. Dan dua-duanya bukanlah hal yang berkonflik. Dua-duanya bukan hal yang bertentangan. Dua-duanya bisa sejalan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang inilah desain Allah sejak mulanya. Bahwa Allah itu sudah menetapkan. Tetapi di dalam penetapan Allah, Allah tidak membuat manusia itu kehilangan kehendak bebas. Melainkan Allah di dalam ketetapannya. Juga bisa melibatkan unsur kehendak bebas manusia untuk bermain di dalamnya. Nah di dalam bagian ini saya ingin kita clear dulu mengenai fondasi ini. Bahwa apa yang menjadi penetapan Allah tidak pasti selalu bertentangan dengan kehendak bebas manusia. Contohnya apa? Contohnya ada di dalam kejadian 2, 18-25. Saya izin taruh sini aja ya. Kejadian 2, 18-25. Saya tidak buka Alkitab. Silahkan Bapak Ibu bisa cek di dalam Alkitab masing-masing. Tapi saya jelaskan intinya. Kejadian 2, ayat 18-25 adalah peristiwa di mana Allah itu kemudian berkata tidak baik bahwa manusia itu seorang diri. Lalu Allah mengutus Adam untuk menamai semua binatang-binatang yang ada. Dan sepulang Adam itu menamai semua binatang-binatang, Adam kemudian berkata kepada Tuhan gini. Tuhan, semua punya pasangan. Saya nih, kok gak punya? Dan ini kalau mau didramatisir, ya meskipun bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mungkin Adam nama ini. Oh, monyet. Oh, beda ya. Oh, kamu jantan. Oh, kamu betina. Loh, saya sama siapa? Oh, kamu gajah, jantan, gajah, betina. Semua punya pasangannya. Adam coba pacaran sama monyet. Contoh ya, ini sekali lagi dramatisir. Kok gak cocok ya? Contoh pacaran sama gajah, berdiri. Waduh, kalau buat foto pernikahan kok gak nyambung ya? Maka kemudian Adam pulang lapor sama Tuhan. Aku kok sendirian. Mana pasanganku? Nah, pada waktu itulah kemudian Tuhan berkata, Yes, tidur. Nah, sekali lagi. Ini deskriptif, jangan ditiru. Apalagi sejak pandemi banyak orang berkata gini. Pandemi ini menolong kita kembali ke Alkitab. Kenapa? Cari pasangan. Gampang. Tidur. Maka pasanganmu akan muncul. Gak ada ceritanya begitu. Gak ada usaha. Ya, gak dapet pasangan. Oke? Nah, Adam disuruh tidur, maka kemudian tulang rusuknya diambil. Dan jangan, sekali lagi. Ini deskriptif. Jangan kemudian berkata, Oh, kamu tulang rusukku. Kalau seperti itu, cara nyocokannya bukan ke pendeta. Cara nyocokannya ke dokter. Bener gak tulang rusukku? Masuk ke dia. Harus dibongkar kan? Kalau jawabannya, Oh iya pak. Pas. Disambung-sambungan pas. Ini Cinderella modern. Gak pakai sepatu kaca, pakai tulang rusuk. Kalau kita meyakini seperti itu, sekali lagi. Yang mengidentifikasi bukan pendeta, yang mengidentifikasi dokter bedah. Itu sekali lagi, ini bukan berlaku general. Tuhan menciptakan hawa dari tulang rusuk. Sekarang saya mau tanya. Kalau suatu hari kita ketemu Adam, terus kita tanya gini, Adam, hawa itu bisa ada, karena keinginannya siapa? Hawa itu muncul, karena keinginannya siapa? Saya percaya Adam pasti jawab, saya. Oh saya minta kok. Tuhan aku sendirian, aku juga mau pasangan. Ini keinginanku. Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan, hawa itu bisa ada, karena keinginannya siapa? Tuhan akan jawab, keinginanku. Karena apa? Tuhan berkata, bahkan sebelum Adam minta, kejadian satu, Tuhan sudah mengatakan apa? Tuhan mau menciptakan laki-laki dan perempuan. Di dalam grand design Allah, Allah sudah tahu, bahwa dia akan menjadikan satu pasang, laki-laki dan perempuan. Bahkan sebelum Adam meminta, konteks paling dekat, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri, berarti itu maunya siapa? Maunya Tuhan. Jadi kalau ditanya, pasangan itu maunya siapa? Tuhan berkata, mauku, berarti bicara ketetapannya Tuhan. Adam berkata, mauku. Berarti bicara, kehendak bebas manusia. Ini kisah sebelum kejatuhan. Pertanyaannya bagaimana setelah kejatuhan? Di dalam kejatuhan manusia, di dalam dosa, mau tidak mau kita harus mengakui. Kehendak Allah, penetapan Allah, dengan kehendak bebas manusia, bisa jadi tidak nyambung. bisa jadi berbeda, dan bisa jadi bertentangan. Disinilah konflik terjadi. Di dalam grand design Allah, harusnya apa yang Allah tetapkan, dengan keinginan manusia, it's okay, jalan bersamaan. Tetapi di dalam kejatuhan, masalah terjadi. Karena manusia, tidak selalu menginginkan, apa yang Allah inginkan. Bahkan berkali-kali, manusia menginginkan, apa yang tidak Allah inginkan. Jadi lebih aktif. Dan kalau saya berikan contoh, meskipun sekali lagi ini, bisa debatable, LGBTQ, plus-plus, bagi saya itu adalah, kehendak bebas manusia. Tetapi, di dalam pengajaran Alkitab, bertentangan, dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Sehingga manusia, bisa memilih, di dalam dosanya, melawan Tuhan. Tapi, kita tidak berhenti sampai titik itu. Karena kalau kita berhenti sampai titik itu, maka hari ini, masalah kita tidak akan terselesaikan. Berarti, semua jodoh kita, semua pasangan kita, itu lahir dari keberdosaan kita. Berarti semua salah. Nah, di dalam hal ini, kita tidak berhenti di sini. Ada cerita selanjutnya. Karena, Kristus menebus, Kristus memulihkan, dan itulah yang menjadi titik awal balik. Dimana manusia, bisa kembali menginginkan, seperti yang Tuhan itu tetapkan. Bahkan ini ada, bagian ayat yang eksplisit. Tadi kan bagian yang kedua bilang, mana ayat yang eksplisit? Saya kasih ayat yang eksplisit. Di dalam Matius 16, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Bareng siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Bapak-Ibu, perhatikan kata, menyangkal diri. Apa sih definisi menyangkal diri? Menyangkal diri, saya tidak kasih definisi yang salah-salah ya. Saya langsung kasih definisi yang benar. Menyangkal diri itu artinya begini loh. Saya punya kehendak. Saya tahu Tuhan punya kehendak. Dan setelah saya lihat, tidak nyambung, tidak cocok, maka saya bersedia menanggalkan kehendak saya, dan kemudian belajar untuk menjadikan kehendak Tuhan, sebagai kehendak saya. Ini poin penangkaran penting dalam menyangkal diri. Menyangkal diri bukan gini loh, ya wislah, Tuhan bilang ah, ya wislah ah. Tapi dalam hati, grundel. Itu bukan menyangkal diri, itu memaksa diri. Beda loh ya. Kalau memaksa diri itu, ibaratnya mirip orang diet, diet. Sehari berhasil, sebulan berhasil, setahun berhasil. Belum tentu tahun-tahun berikutnya berhasil. Sebelum pandemi, wah saya diet Bapak-Ibu. Sudah diet, makanan, nge-gym pula. Wah dulu saya kurus. Ini sudah membesar lagi. Kembali ke bentuk semula. Karena sebelum diet juga besar, setelah diet turun, turun banyak. Wah kondisi tubuh ideal banget. Prima banget. Tapi gimana? Waktu dulu Bapak-Ibu, kalau saya pelayanan gitu ya, ditawari, yuk makan karbo. Saya bilang gini, waduh saya gak makan karbo. Makan apa? Salat aja. Ini bukan karena mau ngincar pasangan di situ. Bukan, karena memang lagi diet. Tapi kalau tanya gini, sebenarnya suka gak sih makan karbo? Oh suka. Dan salah satu karbo kesukaan saya, mie Bapak-Ibu. Jadi kalau saya ditawari mie, itu godaannya tidak terkira Bapak-Ibu. Itu ibaratnya cicipan surga, yang diturunkan kepada saya. Jadi ketika ditawari mie, saya kan berkata gini, enggak, enggak. Dalam hati saya, waduh ini mestinya nih ya, bahasa mandarinya. Ini satu-satunya bahasa mandarinya yang saya kuasai. Wah ujak sencing tinggi. Ini enak sekali nih. Tapi saya harus kata tidak. Nah ini bukan menyangkal diri. Ini memaksa diri. Akibatnya apa? Begitu apa yang menekan kita kendur, lepas. Karena ini bukan keinginan saya. Saya cuma menahan saja. Menyangkal diri, itu berarti kita mengambil kehendak Tuhan, mempelajarinya begitu rupa, dan menjadikan itu bagian dalam hidup saya. Sehingga pada akhirnya kita berkata, ini bukan lagi kehendak Tuhan, ini juga kehendakku. Nah perhatikan ya, di dalam pemulihan Tuhan, kondisi awal terjadi. Penetapan Tuhan, kehendak bebas manusia, berjalan, beriringan. Sehingga di dalam hal ini kalau tanya, pasangan hidup, jodoh, itu keinginannya siapa? Tuhan akan menjawab, keinginanku. Karena apa? Tuhan tetaplah Allah yang berdaulat. Tuhan tetap adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi itu bukan berarti, Tuhan tidak melibatkan unsur kehendak bebas manusia. Tuhan mengizinkan, Tuhan memakai semua hal tersebut. Bahkan kalau itu the point saya berkata gini, jujur, pada waktu saya milih istri saya, atau bapak ibu milih pasangan, tahu secara pasti enggak 100% bahwa itu jodoh dari Tuhan. Enggak tahu kan? Tapi kan nanti di dalam prosesnya kita melihat, iya ya, benar ya, iya ya, semakin ke depan, semakin ke depan kita bisa melihat dengan lebih pasti bahwa ternyata benar, saya enggak salah pilih. Karena apa? Tuhan menetapkan. Tapi Tuhan mengizinkan kita dengan kehendak bebas yang diarahkan mencari kehendak Tuhan. Tuhan bisa pimpin kita memenuhi ketetapannya. Jadi kita clear dulu dengan dasar ini. Jodoh ketetapan Tuhan. Tapi juga adalah pilihan bebas manusia. Nah, sekarang kita masuk di dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saya munculkan dulu dengan berharap supaya nanti mengurangi sesi Q&A, tanya-jawab. Yang pertama, apakah kita bisa mengetahui bahwa pasangan pilihan kita adalah orang yang ditetapkan Tuhan? Bagaimana kita mengetahui bahwa pilihan kita sama dengan penetapan Tuhan? Saya percaya tadi, jawaban tadi ya, bahwa pasangan itu ditetapkan Tuhan, tapi juga pilihan bebas. Muncul pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang wajar. Dan ini pertanyaan yang logis untuk ditanyakan. Tahu dari mana? Ada enggak caranya saya ngecek? Bahwa, oh kehendak bebas saya sudah sejalani dengan ketetapan Tuhan. Ada enggak caranya untuk mengetahui hal tersebut? Jawabannya adalah begini. Kalau kita ditanya dengan pasti, 100% certainti, enggak ada titik keraguan apapun, maka jawabannya enggak ada. Kita tidak punya bukti langsung untuk kita mengetahui pasangan kita ini sejalan sama dengan ketetapannya Tuhan atau tidak. Kita enggak punya bukti langsung. Nah, dalam bagian ini supaya tidak membingungkan, izinkan saya memberikan penjelasan. Begini, Bapak-Ibu, sesuatu hal yang kita bisa pastikan dengan pasti itu membuktikan satu indikator yang disebut bukti langsung. Contoh, Bapak-Ibu tahu nama saya dari mana? Tadi disebutkan oleh moderator. Itu bukti enggak langsung loh. Bisa jadi dia salah sebut. Dan nama saya seringkali disalah sebut. Bapak Samuel Sugiharto. Salah. Karena saya enggak kaya harta. Sugiharto. Berarti kan kaya hartanya. Enggak, saya enggak pakai H. Bahkan di dalam penulisan, banyak orang mengundang saya dengan salah tulis nama. Samuel Sugiharto dengan U. Sugiharto. Enggak pakai H, tapi pakai U. Itu juga salah. Berarti, yang nulis surat kepada saya, kan dia mengetahui sebagai pihak luar. Bukan pemilik nama. Betul ya? Maka kalau Bapak-Ibu mendapatkan informasi dari bukan pemilik nama, Bapak-Ibu enggak bisa mengatakan saya tahu dengan pasti nama pembicaranya Samuel Sugiharto dengan U. Enggak bisa loh. Karena dari orang eksternal. Kalau Bapak-Ibu mau tahu nama saya secara pasti, caranya gimana? Ketemu saya. Dan saya yang memberitahu. Bapak-Ibu, nama saya Samuel Sugiharto dengan O. Jadi kalau dia ejak Samuel Soegiarto. Itu nama saya. Nah, sekarang ketika Bapak-Ibu sudah dengar nama saya Samuel Soegiarto, Bapak-Ibu punya pengetahuan yang sifatnya pasti. Karena datangnya dari sumber informasi. Oke? Contoh. Bapak-Ibu tahu bahwa Presiden Jokowi sekarang ada di sebut saja. Ini ngawur ya. Saya enggak tahu agenda beliau di mana. Bapak-Ibu tahu Pak Jokowi itu lagi ada di Surabaya. Dari mana pertanyaannya? Ini perlu ditanya. Dari mana informasinya? Jawabannya adalah, Oh, dari Instagram kepresidenan. Pertanyaannya adalah, Apakah Pak Jokowi yang nulis? Bukan staffnya yang menjadi wakilnya Pak Jokowi nulis. Maka, karena bukan orangnya yang ngomong, dan orang lain yang ngomong, Bapak-Ibu enggak bisa mengatakan, saya dengan 100% pasti. Detik ini, jam 9.22, tanggal 8 Oktober 2022, Pak Jokowi ada di Surabaya. Belum tentu. Karena apa? Karena sifatnya orang lain yang menuliskan. Dan kita bisa tahu, bisa jadi itu adalah post cerita yang di-report sesudah peristiwa. Kita enggak bisa tahu dengan pasti. Kecuali, Bapak-Ibu bisa mengatakan gini, saya tahu detik ini, Pak Jokowi ada di Surabaya. Karena apa? Bapak-Ibu melihat story-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi story. Halo warga Indonesia, saya lagi ada di Surabaya, saya jalan-jalan di kampus swasta Kristen Universitas Kristen Petra Surabaya. Kalau Bapak-Ibu melihat story-nya Pak Jokowi langsung, berarti Bapak-Ibu bisa mengatakan, saya punya pengetahuan yang pasti mutlak. Karena dari orangnya langsung. Sekarang, kalau ini ditarik ke arah jodoh. Ketika kita memilih pasangan, bisa enggak kita mengetahui dengan pasti dan mutlak, bahwa jodoh kita itu sama dengan ketetapannya Tuhan. Jawabannya adalah, kalau mutlak enggak bisa. Karena apa? Mutlak hanya bisa terjadi, kalau kita mampir ke surga, terus tanya sama Tuhan. Tuhan, jodohku siapa? Terus Tuhan buka buku kehidupan. Terus ditunjukin. Nih, lihat ya. Potongannya modelnya seperti ini, namanya seperti ini, tinggalnya sekarang di sini. Kalau Bapak-Ibu bisa melakukan itu, Bapak-Ibu baru bisa mengatakan, saya tahu dengan pasti, jodoh saya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Oke, jadi kita enggak bisa tahu dengan pasti. Loh, Pak, kalau gitu berarti semua kita boleh meragukan jodoh kita? Enggak. Karena gini, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti, bukan berarti kita tidak bisa meyakini, bahwa pilihan kita itu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena walaupun Tuhan tidak memberitahu kita, dengan pasti nama, alamat, tempat tinggal, berat badan, makanan, kesukaan, enggak. Tapi Tuhan itu meng-guidance kita. Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan dan mendiamkan, Tuhan itu meng-guidance kita, memimpin kita, membimbing kita, sehingga dari bimbingan itu kita bisa berkata gini, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, saya tahu pasangan saya sesuai dengan kehendak Tuhan. karena jalannya, karena jalannya sudah seperti yang dia minta. Sudah berdasarkan bimbingannya dia. Maka bagaimana jalannya? Apa yang menjadi kemudian, cara Allah itu memimpin dan menolong kita? Ada lima hal. Tiga, itu secara umum. Yang artinya apa? Berlaku bagi semua orang. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli keyakinannya apa. Sementara dua yang terakhir, spesifik orang Kristen. Yang pertama adalah aspek konteks. Apa maksudnya aspek konteks? Maksudnya begini Bapak Ibu, saya orang Indonesia, lahir besar di Indonesia. Bisa enggak saya dapat pasangan yang dari Finlandia? Bisa sih, asalkan ada konteks yang mempertemukan kami. Kalau enggak ada konteks, enggak usah dipikir. Jangan pernah membayangkan gini, jangan-jangan ya. Ini halunya orang-orang jomblo Bapak Ibu. Kenapa? Saya bedakan antara single dengan jomblo. Saya meyakini yang di sini single, yang belum punya pasangan ya. Karena single itu berarti sebenarnya laku, cuma belum menemukan. Kalau jomblo, sudah obral, tetap enggak laku-laku gitu kan ya. Nah, halunya orang jomblo itu kadang-kadang begini, jangan-jangan pasangan saya, itu lagi tinggal di negara yang lain. Belum ketemu sekarang. Bagi saya, kalau konteksnya enggak ada yang mempersatukan, enggak usah dipikir. Paham ini? Karena pasangan itu butuh konteks. Enggak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba merasa gini, Tuhan menggerakkan saya. Kemana? Ke Arab. Kenapa? Karena disitulah jodoh saya. Itu enggak ada ceritanya model seperti itu Bapak Ibu. Itu bukan caranya Tuhan. Kalau itu kita pilih, itu artinya kehendak bebas kita. Paham ya? Itu ibaratnya kalau baca Alkitab, suka ngomong begini nih. Saya mau tahu pimpinan Tuhan. Dari mana? Dari Alkitab. Wah, kelihatannya benar. Tapi gimana cara tahu pimpinan Tuhan? Tuhan, saya tutup mata Tuhan. Saya pasrahkan tangan saya, ke dalam tanganmu. Ya Allah Ruh Kudus, tuntunlah tangan saya. Begitu saya tunjuk di ayat mana, itu merupakan kehendak Tuhan, untuk saya melakukannya. Siap Tuhan? Satu, dua, tiga. Tuhan gerakkan, gerakkan tangan saya. Wah, kita tunjuk satu ayat. Begitu kita buka, ayatnya berkata gini, maka pergilah Judas menggantung diri. Gantung diri enggak? Terus kita bilang, Tuhan, jangan joking, jangan guyon-guyon ya. Beneran Tuhan, kita buka bagian lain. Tuhan, tolong gerakkan tangan saya, gerakkan tangan saya. Gerakkan. Maka ketika kita buka mata, ayatnya berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, segeralah lakukan. Kan enggak masuk akal. Paham ya? Jadi kalau enggak ada konteksnya, enggak usah dibikirkan. Karena pasti, yang Tuhan tetapkan, itu di dalam konteks kita. Nah ini bicara ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita lahir di Indonesia, tapi kemudian kita itu punya kesempatan pergi ke luar negeri, tinggal di luar negeri, mungkin enggak kita dapat pasangan dari luar negeri? Mungkin. Bisa enggak ketetapan Tuhan bagian dari hal itu? Bisa jadi. Nah kalau kita orang Indonesia, selama-lamanya tinggal di Indonesia, kita berharap kita dapat jodoh dari Korea, yang enggak pernah pergi ke Indonesia. Itu halu. Ingat, ini bagian paling awal. Tuhan berbicara melalui konteks. Yang kedua adalah bicara tentang kesepadanan. Apa sih kesepadanan? Kesepadanan itu artinya begini, ada sesuatu hal dari diri saya, dan dari diri orang lain, cewek, karena saya cowok, cewek tersebut, yang cocok dan nyambung, dan saling melengkapi. Saya tuliskan, ini sifatnya objektif. Artinya apa? Bisa diukur. Bisa diukur. Nah, seringkali di dalam bagian kesepadanan inilah, orang berkata, cinta itu buta. Karena apa? Biasanya orang enggak mau mikirkan, sepadan atau enggak. Kesepadanan itu berbicara tentang apa sih? Kesepadanan itu berbicara tentang, ketika saya itu berbicara dengan dia, ada enggak titik temu nyambungnya? Ketika kesepadanan itu berbicara apa sih? Bisa enggak saya itu di dalam pergumulan saya, melengkapi dirinya, di dalam pergumulannya dia, melengkapi saya. Itu bicara kesepadanan. dan bisa diukur secara objektif. Bagi rekan-rekan yang belum menikah, ada baiknya, mendengar masukan-masukan dari luar. Baik itu keluarga, baik itu rohaniwan, terkait kesepadanan. Karena kesepadanan itu bisa diukur. Ini bukan cocok-cocokan diri kita. Kesepadanan itu sesuatu yang bisa diukur. Wah kalau dia guyonan yang diem, yang satunya diem aja. Kamu ngomong apa sih enggak nyambung gitu ya. Dan selalu dalam semua area enggak nyambung, terus kemudian berkata, kita sepadan. Itu bukan sepadan. Mekso. Enggak sepadan. Kesepadanan itu sesuatu yang bisa diukur, dan diprediksi. Salah satu bagian kesepadanan, tadi juga sempat dibicarakan di balik layar gitu ya. Itu terkait misalnya bicara tentang ekonomi. Bapak Ibu, saya tidak berkata, bahwa orang kaya enggak bisa dapatkan orang miskin, dan orang miskin enggak bisa dapatkan orang kaya. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi saya mengatakan, kalau orang kaya itu mendapatkan orang miskin, pasti penyesuaiannya itu butuh ekstra. Karena konteks orang, kehidupan orang, kebiasaan orang, membentuk dirinya secara utuh. Bukan cuma sekedar spending money-nya, tapi cara pikirannya, konsep yang ada di dalam benaknya, dipengaruhi dari pemikiran kehidupannya. Sehingga, boleh enggak sih, cowok atau cewek kaya dapat pasangan yang adalah orang miskin, boleh. Asalkan bisa nyambung. Nah ini sepadan. Bisa nyambung. Bukan cuma, pokoknya saya cintalah. Demi nama cinta, enggak boleh ada yang memisahkan kita, termasuk kekayaan. Saya setuju dalam pengertian kita, tidak boleh menjadikan kekayaan. Sebagai satu-satunya pengukuran. Saya setuju. Tapi kalau dari keluarga yang crazy rich, yang satu, crazy poor. Yang satu, crazy rich, kayanya gila-gilaan, nomor uang, enggak ada nomor serinya. Yang satu, mau punya selembar saja bergumul. Kalau ini enggak di jembatani, dengan sangat ekstra, enggak akan nyambung. Dan saya beritahu, tidak semua orang punya kekuatan untuk menyambungkan hal ini dengan kuat. Semakin jauh jarak perbedaan apapun, ekonomi, kepribadian, cak gaya bahasa, gestur tubuh. Semakin jauh jaraknya, maka jembatan yang dibangun juga perlu semakin kokoh. Ibaratnya dua pulau, yang semakin jauh, pasti bangun jembatannya, perlu ekstra. Saya itu pernah kepikir gini loh, Surabaya sama Bali, itu kan sebenarnya kalau naik pesawat, dekat banget. Bahkan cukup lama itu karena apa? muter dulu ke sana, terus muter lagi ke sini, terus baru masuk begini kan, yang menyebabkan lamanya karena itu. Sebenarnya kalau kembali, gini kan cepat. Satu kepikir, andai kata loh, ada jembatan dari Suramadu, bukan Maduna ya, dari Surabayanya, ke Denpasarnya. Kan enak. Terus saya sempat tanya, sama dosen, arsitek, kok enggak mau dibangun aja jembatan? Dia bilang, jaraknya terlalu jauh. itu untuk menancapkan fondasinya, perlu dalam dan perlu banyak. Dan itu membuatnya enggak gampang. Bisa enggak? Bisa. Tapi sulit untuk dikerjakan. Kosnya mahal, jauh lebih mahal, daripada naik pesawat. Maka pertanyaannya, pernah kepikir enggak, dari Jakarta ke Los Angeles, dibangun aja jembatan. Ya orang mikir, gendeng kamu ya. Ini enggak pesawat atau mau? Selesai urusan. Karena apa? Terlalu jauh, terlalu sulit untuk dibuat. Nah, kira-kira ibarannya begitu. Kalau enggak sepadan, semakin jauh, berarti apa? Jembatannya perlu kuat. Bisa enggak sih, ada orang yang punya kekuatan yang cukup, untuk membangun jembatan relasi itu. Ada. Saya enggak menutup kemungkinan. Tapi bukan semua orang. Ada. Tapi bukan semua orang. Nah, itu bicara kesepadanan. Bisa diukur. Yang ketiga adalah aspek kesesuaian. Kalau sesuai itu subjektif, Bapak Ibu. Seneng-senengnya. Contoh, saya suka cewek berambut panjang. Itu bukan bicara sepadan. Itu kesesuaian. Maka ketika istri saya, waktu di kampus kami, dia orang Palembang, saya orang Surabaya. Ketemunya di mana? Konteks yang menyatukan kami apa? Kampus saat. Disitulah kami ketemu. Dia pada waktu di kampus, rambutnya selalu panjang, Bapak Ibu. Jadi begitu lihat cewek rambut panjang ini, langsung hati saya dakdikduk, dakdikduk, dakdikduk. Karena itu bicara tentang kesukaan, preferensi. Dan itu sifatnya subjektif. Tidak bisa diukur dan tidak bisa disalahkan. Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan saya. Pak, jangan suka cari cewek rambut panjang, Pak. Rambut kayak militer saja, Pak. Kenapa? Enak. Hemat. Tidak bisa. Ini bicara tentang kesukaan pribadi. Dalam hal ini, setiap individu punya pilihan masing-masing. Maka biasa kalau saya melakukan counseling peranikah, saya akan meminta mereka untuk ngecek dua hal ini. Sepadan atau tidak. Sama preferensinya nyambung atau tidak. Kesesuaiannya nyambung atau tidak. Nah ini bicara yang general. Sekarang kita bicara yang spesifik orang Kristen. Apa yang bicara spesifik orang Kristen? Yaitu perlu memikirkan, apakah dengan bersatunya saya dengan pasangan, maka disitulah kami berdua bisa bersaksi lebih efektif kepada Tuhan. Tentang bagi Tuhan atau tidak. Maka itu bicaranya kalau orang Kristen suka tanya gini. Sebelum nikah, pastikan sevisi atau tidak. Apa sih pentingnya visi itu? Pentingnya adalah untuk ini. Dengan kami gabung jadi satu nikah, maka saya tetap bisa melayani Tuhan. Contohnya hari ini, saya kan tidak mengajak istri saya. Bisa tidak? Bisa. Tapi coba bayangkan, kalau istri saya tidak memberikan izin. Aku mau ke Semarang, diundang Karangsaru, Seminar. Tidak usah, di rumah saja. Jadinya apa? Saya bahkan untuk pelayanan personal saya, saya terganggu. Belum lagi, karena kami sudah menjadi satu, saya tidak boleh cuma memikirkan pelayanan saya. Dengan kami menikah, apa yang bisa kami kerjakan as a family, as a couple. Apa yang bisa kami kerjakan? Sejalan atau tidak? Searah atau tidak? Kalau tidak searah, tidak sevisi, maka orang Kristen akan harus mengatakan, sorry, let just be friend. Bisa jadi dia orang baik, saya orang baik. Tapi tidak nyambung. Ya sudah. Saya cerita Bapak Ibu, di kampus, namanya orang tinggal di kampus ya, konteks itu seringkali membuat orang itu bisa, apa ya, tinggalnya bareng-bareng terus, jadi istilahnya cinta lokasi lah. Kalau tanya gini, sebelum saya dengan istri saya, pada waktu saya di kampus, pernah tidak sih kepikiran sama cewek lain? Oh ada Bapak Ibu. Bahkan kalau sedikit saya bocoran ya, ada cewek yang dekat dengan saya, orang Semarang. Cuma tidak usah kasih tahu gerejanya, nanti jadi gosip ya. Oh tidak jadi pasangan kok ya. Orang Semarang Bapak Ibu. Ceket, ngobrol-ngobrol, jadi teman dekat, teman curhat, begitu ya. Tapi waktu saya jalan ini, berteman sama dia Bapak Ibu, saya melihat, kesepadanan kami tidak nyambung. Kesesuaian masih oke lah, rambutnya dia juga panjang, rambutnya cukup lansing juga, begitu ya. Cuma, bicara visi beda. Sama-sama melayani Tuhan, ya. Tapi dia spesifik, saya mau misi. Dan saya tanya, kemana? Pedalaman, cilaka saya. Saya tidak sanggup Bapak Ibu. Saya pernah coba, melakukan berbagai macam pelayanan misi. Di Kalimantan pernah, di Papua pernah. Makan makanan yang dari tanah, yang bentuknya tidak jelas juga pernah. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, sekali-kali tidak apa-apa. Tapi kalau seumur hidup, aduh Tuhan, rasanya lebih baik saya berpulang segera deh Tuhan ya. Karena saya percaya, dengan karakteristik saya, Tuhan juga panggil ke tempat yang spesifik, tempat yang khusus. Jadi begitu tahu dia misi, oh sorry, let's just be friend. Padahal nyambung, ngobrol enak, guyonan pas. Tapi karena tidak sevisi, sorry, ini keputusannya. Kita berteman saja. Nah ini prinsip pertama, khusus orang Kristen. Bicara kesaksian. Dan ini objektif, bisa diukur. Yang kedua adalah, aspek pertumbuhan. Dan ini subjektif. Artinya begini, bisakah Samuel, sebagai seorang Samuel, menolong istri Samuel, yang namanya Lanfang itu, untuk bertumbuh terus-menerus, semakin serupa Kristus, di dalam kehidupan kami berdua. Sebagai personal suami istri. Pertumbuhan itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Dan ini yang saya perlu garis bawahi. Dan yang patut kita sangat-sangat, harusnya menghantam kita. Banyak orang Kristen bertumbuh personal. Bukan bertumbuh komunal. Bahkan termasuk di gereja. Saya termasuk salah satunya. Saya orang Kristen. Bertumbuh, bertumbuh. Personal. Apakah persekutuan di antara gereja, mempertumbuhkan saya? Enggak. Saya bertumbuh melalui apa? Bacaan saya. Bertumbuh melalui apa? Dengar khotbah. Personal, dengar khotbah itu. Walaupun dilakukan bersama-sama. Begini kan, dengar sama-sama ya. Tapi kan siapa orang yang terimanya, sendiri-sendiri. Betul ya? Khotbah kan kira-kira seperti itu. Saya bertumbuh, tidak bertumbuh? Tapi sendiri. Ada tidak aspek komunal, yang mempertumbuhkan saya? Minim. Nah, di dalam hal ini, ini yang perlu dipikirkan secara serius. Sebagai komunitas gereja. Dan keluarga itu adalah gereja paling kecil. Harusnya, saya melengkapi dia dengan berbagai macam hal yang bisa saya kerjakan. Supaya dia bertumbuh, semakin serupa Kristus. Di dalam kehidupannya. Sehingga relasi kami menjadi relasi yang semakin intim. Dan semakin dekat. Nah, ini adalah aspek subjektif. Yang tidak bisa diukur. Secara objektif. Dan ini sifatnya khusus. Buat orang Kristen. Nah, kalau kita yang Kristen, maka kelima-limanya harus kita pertimbangkan. Harus kita gumulkan. Ketika kita menggumulkan kelima hal ini, itu sebenarnya adalah cara Tuhan menuntun kita kepada orang tertentu yang dia tetapkan. Tapi pada waktu Tuhan tetapkan, kita tidak merasa dipaksa. Karena apa? Kita diberikan kehendak bebas. Di mana Tuhan pimpin kita dan arahkan kita sampai pada akhirnya kita pilih. Saya mau ini. Begitu pilih itu. Tuhan berkata, itu pun sebenarnya juga keinginan saya. Cuma itu kalimat yang tidak keluar. Tidak keluar. Tidak eksplisit dikeluarkan. Tapi Tuhan pimpin dengan kehendak bebasnya itu bisa nyambung. Oke? Ini bagian yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Berikutnya. Apa pentingnya sih mempercayai bahwa jodoh adalah penetapan Allah? Nah, pertanyaan ini sangat wajar ditanyakan ketika orang berpikir begini. Kalau kita itu tidak tahu yang mutlak. Tidak tahu yang pasti. Apa pentingnya kita tahu bahwa jodoh ini ditetapkan Tuhan? Dan bukan sekedar kehendak bebas manusia. Ada dua alasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini. Unsur pergumulan rohani. Maksudnya begini. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam kehidupan kita ada banyak hal kita itu jarang mendapatkan satu momen, satu titik di mana kita itu bisa berkata aku senang di sini dan ini betul-betul yang pasti aku inginkan. Kalaupun ada momen itu biasanya sebentar lewat dan setelah itu tidak ada lagi. terus kita cari lagi. Bisa paham maksud saya? Ada banyak dalam kehidupan kita kita itu struggling di dalam pergumulan dan belum tentu hasil akhirnya seperti yang kita inginkan. Pertanyaannya kenapa begitu? Jawabannya begini Bapak Ibu. Bagi Tuhan yang penting itu proses bukan sekedar hasil. Kalau kita mementingkan hasil maka percayalah kenikmatannya itu sejenak dan sangat terbatas. Orang yang suka uang senang gak orang dengan uang? Saya percaya kalau kita semua ditanya harusnya jawaban jujurnya adalah senang. Oke, kalau ada yang berkata saya gak suka uang pak besok saya izin ganti tema pak jangan berdustah. Karena saya percaya itu pasti bohong. Orang suka dengan uang? Suka. Tapi kalau orang itu betul-betul cintakan uang betul-betul hatinya diserahkan kepada uang hidupnya akan selalu penuh dengan kecewaan. Kenapa? Kalaupun dia dapat uang kenikmatannya itu sesaat. Sekarang saya kasih ini setiap orang setiap peserta hari ini seminar ya berbahagia lah yang seminar hari ini. Kenapa? Bayangkan saja ya jangan minta realisasinya ya bayangkan semua yang ke seminar ini pulang saya kasihi angpao satu juta dolar seneng gak? Kita pulang pasti akan bilang sama temen kita emang kamu gak ikut bukan seminarnya angpaonya sih seneng gak terima? Oh seneng cuman saya tanya berapa lama senengnya bertahan? Waktu terima itu masih seneng waktu pulang ngeliat masih seneng tapi lama-lama biasa kemarin di tiktok atau di instagram saya lihat ada orang bikin sebuah apa namanya itu cerita dan itu mewakili realita baru beli macbook baru baru beli gimana caranya pakainya hati-hati dilap dibukanya pelan-pelan setelah satu bulan ceret makan diatasnya kotor dibiarin karena kesenangannya sudah hilang kalau kita orientasi pada hasil percayalah hidup kita itu senengnya sedikit susahnya banyak karena untuk mendapatkan titik itu prosesnya panjang harusnya target kita bukan titik target kita itu proses maka itu Tuhan berkata aku menyertai kamu senantiasa itu menjadi sebuah kalimat yang luar biasa kalau kita mengejar proses artinya apa di dalam setiap langkah kita God is with us dan itu keren banget di dalam perjalanan itu Tuhan betul-betul menyertai kita sehingga ketika kita mencapai titik yang kita inginkan kita itu bisa merasa anugerah Tuhan yang begitu besar dan walaupun kesenangannya sementara karena di titik itu pun Tuhan ada kesenangannya bertahan kesenangannya kekal nah hal yang sama terjadi di dalam kita proses mencari pasangan hidup kenapa sih Tuhan kau gak langsung kasih tau gini namanya Lanfang orang Palembang cari kenapa gak begitu karena Tuhan mau saya di dalam pergumulan saya mencari kesenangan saya untuk menikah saya melibatkan Tuhan sehingga yang menyenangkan saya bukan nanti pada waktu nikahnya waktu nikahnya pengalaman saya nikah Bapak Ibu capek ternyata nikah itu apalagi nikah zaman dulu ya bangun jam 4 subuh padahal makeup saya gampang rambut saya tinggal diberdiri berdirikan selesai yang lama makeup kan perempuan tapi kan ikut nemeni bangun jam 4 malamnya gak bisa tidur tidur paling cuma baru 1 jam 2 jam bangun sepanjang hari acara ikut kebaktian prosesi kemudian ada prosesi makan miswala apa ketemu keluarga dikasih emas itu menyenangkan dikasih emas dikasih emas dikasih angpo menyenangkan tapi sampai malam resepsi zaman saya dulu itu mungkin pengalaman gagal pengantin itu makan belakangan dan itu kelaparan jadi yang lain lihat makan saya sama istri pernah tanya gini membayangkan malam pertama boro-boro membayangkan malam pertama membayangkan lihat orang makan kita berdua yang dipasang di depan lihat orang lain makan tidak melihat kami kok enak lo yang nikah ini siapa kok yang makan kok mereka kok kita tidak ikut makan capek melelakan itu nikahnya tapi dicari manusia tidak dicari manusia bagi kita kalau Tuhan memimpin kita di dalam proses maka proses nyarinya menyenangkan proses mencarinya memuaskan proses mencarinya mempertumbuhkan kita dengan kita tahu Tuhan menetapkan maka kita akan perlu mengejar ketetapan Tuhan disitulah Tuhan menyertai kita dan itu jalan hidup yang menyenangkan baik di dalam proses maupun di akhirnya dan alasan yang kedua Bapak Ibu adalah adanya pengharapan dan ini bagian yang penting Bapak Ibu sadar gak sih kalau pasangan kita itu pasti terbatas saya percaya secara knowledge kita semua tahu pasangan kita terbatas gak ada yang nikah dengan keyakinan bahwa istri atau suaminya itu manusia sempurna maka Bapak Ibu kalau kita tahu pasangan kita itu terbatas apa yang membuat kita bisa yakin bahwa pasangan itu tidak mengecewakan kita kalau kita cuma mengharapkan orangnya itu yang tidak mengecewakan kita percayalah pasti mengecewakan tapi yang membuat kita bisa berharap bahwa pernikahan kita pasti akan berjalan dengan baik ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan dan memang Tuhan menetapkan saya untuk satu orang dan saya harus cari untuk orang tersebut dan ketika saya sudah jalani prosesnya yang dituntun oleh Tuhan sampai di titik tersebut maka saya tahu jaminan saya bukan dari orangnya jaminan saya Tuhan yang menetapkan pengharapan saya Tuhan yang telah menetapkan bagi saya Tuhan yang baik Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan Tuhan yang beri itu untuk saya beri kok terbaik kok tapi kok masih banyak lo 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 tadi diceritakan itu ya masih banyak lo nya katanya terbaik betul lo nya kan gara-gara dia ketika terbatasan manusia tapi kalau Tuhan yang menetapkan maka satu Tuhan yang mempertumbuhkan dia terus menerus juga sehingga Tuhan akan memproses dia juga tapi yang kedua jangan lupa pernikahan itu dua sisi bukan cuman dia doang melalui keterbatasannya Tuhan memproses saya untuk saya juga terus bertumbuh terus bertumbuh dan terus bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan cerita saksian mungkin waktu saya minta lagi mau habis ya kesaksian dulu Bapak Ibu dulu saya bukan orang yang sabar saya cenderung emosional saya cenderung orangnya berapi-api bukan cuman ketika khotbah ketika menghadapi orang lain saya berapi-api saya ingat di kampus saat sesama mahasiswa teologi saya itu pernah bentak adik tingkat saya gara-gara memang kesalahannya dia bukan cuman adik tingkat yang pernah saya bentak dosen juga pernah saya gebrek mimbar dalam hal ini memang dosennya yang salah tapi saya juga salah dengan respon saya seperti itu saya turun mimbar sampai kemudian saya ditepuk-tepuk sama kakak tingkat saya gini siap-siap ya besok dipanggil Pak Rektor waktu itu Pak Daniel Lukas Luketo Almarhum yang menjadi rektor kesalahan dosen tersebut tapi bersyukur sih besok memang saya dipanggil Pak Daniel Lukas betul di kantornya dia saya sudah pikir gini celaka sebentar lagi saya angkut koper pulang kenapa sudah satu bentak dosen dua pukul mimbar waduh habis hidup saya tapi Bapak Ibu bersyukur ini sikit kesaksian menyimpang dikit ya Pak Daniel panggil saya diajak ngobrol ngalur ngidul hati saya sudah dak-dik-dik-dik-dik-dik-dik terakhir dia tutup dengan satu kalimat Samuel saya dengar kejadian kemarin gini-gini ada dosen lain yang lihat dan lapor terus Pak Daniel Lukas berkata begini saya minta maaf untuk kesalahan dosen itu bukan kamu yang salah saya minta maaf untuk kesalahan dosen itu sudah titik gitu terus saya bilang oh iya pak gak apa-apa terima kasih saya juga minta maaf pak kemarin saya salah gini-gini oke ya sudah kita selesai ya kita berdamai saya gak diusir pulang pak enggak 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 kamu lanjutkan studi oh luar biasa saya dapat anugerah nah saya ini orang emosional tapi bapak ibu dengan saya menikah dengan istri saya saya belajar dibentuk sabar hari ini kalau bapak ibu tanya di kampus UKPetra tanya sama rekan kerja saya kapan sih pak Samuel Sugiharto itu dengan OE itu ya bukan Sugiharto yang lain Samuel Sugiharto OE itu ya itu marah saya berani jamin bapak ibu akan jawab denger jawaban gak pernah bukan berarti gak ada hal yang mengecewakan saya tapi saya belajar untuk menahan diri tidak mengekspresikan dan begitu keluar saya ekspresikan dengan tepat berkali-kali saya mau marah terpancing untuk marah tapi saya bisa diam memikirkan oke kalau saya marah kan karena kesalahan orang kan oke gimana cara saya memberitahu kesalahan orang tersebut supaya dia sadar dia salah kalau saya ekspresikan dengan kemarahan ini dia gak sadar dia salah dia cuma akan meresponi kemarahan saya kalau gitu saya gak boleh marah dengan cara begini saya harus marah dengan cara bagaimana di otak saya mikir bapak ibu berbagai macam kemungkinan cara saya marah dan saya pilih salah satu yang sesuai dengan orang tersebut wih hebat pak ya iya sekarang saya bisa bersyukur karena siapa dididik sama Tuhan kumpul sama istri saya dengan ketemu orang yang tidak sempurna juga salah satu kesetidaksempurnaan istri saya mengganggu saya apa saya dari kecil bapak ibu diajari pintu ditutup gak boleh dibuka gak boleh dibiarkan terbuka pintu ditutup lemari semua tutup dikunci istri saya buka pintu dibiarkan terbuka orang nikah loh ini betul loh gak ditutup tutup pintunya dia bilang gak apa-apa sebentar juga keluar lu jangan keluar masuk tetap harus tutup pintu pertama bapak ibu lama-lama juga belajar oh ya sudah lah kelemahan begitu memproses belajar mengubah saya karena waktu izinkan saya lanjut dulu karena ada pertanyaan berikutnya bapak ibu ya nah ini pertanyaannya mungkin menjadi isu hari ini mungkinkah manusia bisa salah memilih jodoh yang tidak sesuai dengan penetapan Allah apakah memungkinkan seseorang menikah dengan orang yang bukan merupakan jodoh dan penetapan Allah saya jawab dulu dengan saya kasih keterangan nah mungkin sedikit agak molor sedikit ya tapi saya minta waktu ini jawaban saya adalah gini mungkin lupa kenapa kok jawabannya mungkin jawaban saya begini karena ada banyak orang yang memang tidak menggumulkan di hadapan Tuhan kalau orang itu tidak menggumulkan jangan pernah pikir Tuhan itu tiba-tiba oh gelapkan matanya dia gelapkan hatinya dia langsung diketemukan sama jodohnya terus kemudian nikah enggak Tuhan bukan Tuhan yang kejam seperti itu bapak ibu kalau orang yang tidak bergumul di hadapan Tuhan apakah dia akan mendapatkan jodoh yang seperti yang Tuhan inginkan jawabannya tidak bapak ibu bukan karena Tuhan tidak menuntun karena orangnya tidak bergumul oke lupa kalau begitu nah ini pertanyaan lanjutannya kalau ternyata saya sudah tahu nih saya nikah salah enggak menggumulkan di hadapan Tuhan terus dapat pasangan yang bukan merupakan kehendak Tuhan boleh cerai dong ya untuk nyari yang tepat jawabannya tidak loh kok bisa tidak Tuhan sudah menetapkan kita yang enggak ikut salahnya siapa salahnya kita berarti bagaimana kalau Tuhan sudah mengizinkan dalam hal ini ya bedakan Tuhan punya kehendak tapi Tuhan juga punya izin oke di dalam kehendak Tuhan yang meliputi izinnya kalau sampai orang tersebut menikah maka jawabannya adalah konsekuensi ditanggung seumur hidup oke kalau tanya gini Tuhan aku enggak bergumul aku dapat jodoh ini berarti ini ketetapanmu Tuhan akan jawab enggak tapi boleh cerai enggak kenapa karena kamu sudah aku izinkan saya kasih contoh ya contoh yang agak ekstrim enggak terlalu nyambung tapi prinsipnya sama Tuhan izinkan kita bunuh orang enggak enggak itu bukan ketetapan Tuhan membunuh orang tapi bisa enggak ada orang bunuh orang ya paling gampang gini loh Brigadir J itu yang lagi hangat-hangatnya dibahas kan dibunuh kan ya pertanyaannya ini Tuhan izinkan enggak atasannya itu bunuh dia loh kalau bicara ketetapan Tuhan ya enggak lah Tuhan enggak pernah menetapkan orang itu membunuh orang lain oke tapi berhasil dibunuh berarti bicara apa bukan bicara ketetapan Tuhan menginginkan hal tersebut tapi bicara adalah keterbukaan Tuhan di dalam izinnya mengizinkan hal itu terjadi oke jadi dalam hal ini kita harus bedakan ketetapan Tuhan itu kalau kita mau bagi secara rigid itu kita bisa katakan kehendak Tuhan jadi betul-betul yang Tuhan inginkan dengan yang Tuhan izinkan terjadi berarti Tuhan sebenarnya enggak mau tapi dia katakan oke saya buka ruang untuk hal tersebut ketika ada orang yang dibunuh berhasil berarti itu adalah bagian dari izinnya Tuhan bukan ketetapan Tuhan nah nikah juga begitu enggak bergumul terus nikah jebret terus sadar belakangan lu celaka keliru terus gimana ya ini sudah diizinkan boleh cerai kenapa enggak boleh cerai karena sudah di dalam konsekuensi yang perlu ditanggung nah cuman izinkan saya enggak menjelaskan perceraian sekarang karena ada topiknya nanti di sesi kedua saya lanjut dulu ya kalau orang pada akhirnya berkata ya sudah saya mau cerai berarti dia melakukan dua kegagalan yang pertama salah bergumul dan yang kedua mengambil komitmen masuk dalam pernikahannya keliru sudah enggak bergumul keliru tetap dinikahi keliru dua cerai tambah lagi keliru yang ketiga cuman yang cerai kita bahas yang berikutnya nah tapi yang berikutnya saya harus katakan begini namun percayalah begini loh Bapak Ibu kalau kita tuh sungguh-sungguh bergumul maka kok saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik jangan pernah bayangkan ini salah satu kesalahan banyak orang Kristen melihat Tuhan banyak orang Kristen ketika melihat Tuhan itu begini Tuhan aku mau tahu kehendakmu Tuhan terus Tuhan jawab dari surga gini cius sungguhan mau serius bener Tuhan aku mau tahu kehendakmu beneran atau serius sungguhan atau serius cuman guyonan beneran Tuhan ah masa sih itu bukan Tuhan kita itu teman kita oke teman kita suka begitu Tuhan enggak begitu kenapa Tuhan melihat hati kalau hati kita memang tulus mencari kehendaknya dia itu adalah Allah yang generous beranugrah dengan limpa akan membimbing akan menolong setiap kita saya kasih komparasi Bapak Ibu ya bahkan kalau ada orang di suku pedalaman yang enggak pernah dengar berita injil bisakah dia diselamatkan jawabannya tetap bisa kenapa karena Allah itu generous penuh dengan kasih karunia sehingga kalau dia enggak bisa dengar injil dia enggak bisa keluar gimana Tuhan yang datang itu Tuhan kita Tuhan yang menyatakan kasih karunianya sehingga jangan pernah punya konsep Tuhan itu suka nutup-nutupi kehendaknya yang sering kali terjadi kita yang enggak serius nyari kehendak Tuhan dan biasanya ketidakseriusan kita mencari kehendak Tuhan karena kita sudah punya maksud kemauan kita sendiri nah saya jadikan ini sebagai ilustrasi terakhir saya kasih cerita begini Bapak Ibu ada satu orang doa sama Tuhan Tuhan saya mau tahu kehendak Tuhan nyatakan saya mau melakukan pelayanan seperti yang Tuhan inginkan terus ibarat kata Tuhan kasih dia kunci mobil mewah Tuhan jadikan dia orang kaya terus oh terima kasih Tuhan orang tersebut memakai kekayaannya untuk melayani Tuhan orang kedua doa Tuhan aku mau melayani Tuhan apapun yang kau percayakan Tuhan dikasih perusahaan wah dia mengembangkan perusahaan untuk melayani Tuhan orang ketiga lihat temannya doa sama Tuhan dikasih mobil satu doa sama Tuhan dikasih perusahaan oh keren ya terus dia doa sama Tuhan Tuhan aku mau tahu Tuhan kehendakmu Tuhan nyatakan kehendakmu Tuhan terus Tuhan kasih dia lap kasih lap untuk dia kerja kerja kasar terus dia berkata dia terima lapnya oh Tuhan tolong Tuhan aku mau tahu kehendakmu Tuhan nyatakan kehendakmu Tuhan Tuhan bilang sudah dia kasih lap sudah oh Tuhan sungguh Tuhan aku mau melayani kau dengan dia Tuhan aku mau tahu kehendakmu Tuhan sudah itu loh di tanganmu itu loh dari cerita ini paham Bapak Ibu kenapa orang itu terus doa minta kehendak Tuhan bukan dia gak tahu loh kehendak Tuhan apa cuman kehendaknya gak sesuai dengan kehendak dirinya karena membayangkan dapat mobil dapat perusahaan oh jangan-jangan aku dapat tata dia membayangkan itu kan dia mengejar itu kan sehingga dia doa Tuhan aku mau melayani kau dengan sepenuh hati Tuhan sudah nyatakan Tuhan bukan nak nyatakan seringkali apa yang Tuhan nyatakan beda dengan yang kita inginkan sehingga kita tutup mata atas kehendak Tuhan saya sangat percaya Bapak Ibu di dalam Tuhan yang bermurah hati kita pasti tahu apa yang akan menjadi kehendaknya oke saya stop dulu sampai disini kita akan lanjut di dalam sesi yang kedua setelah sedia berikut ini saya serahkan kembali kepada Bapak moderator selamat menikmati